Nah ini seperti ini contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Sari Aji Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips tentang Bagaimana cara memotong kuku baby iguana Nah, untuk memotong kuku baby iguana Alat-alat yang dibutuhkan apa saja Di sini saya hanya menggunakan pemotong kuku Jadi alatnya simple, yaitu cuma pemotong kuku Tapi kalau misalkan tidak ada pemotong kuku Ya bisa menggunakan gunting Ada juga yang menggunakan putung rokok Atau memotong kuku iguana ini dengan menyulutnya dengan putung rokok Itu tidak saya sarankan Karena itu juga bisa berbahaya langkuk iguananya Kasian Yang paling aman itu ya menggunakan pemotong kuku Nah, bagaimana caranya memotong kuku iguana Nah, di sini saya memiliki Saya sedang membawa ini Baby iguana Di sini kukunya belum pernah saya potong sama sekali Panjang-panjang Sehingga kalau di handling itu Kukunya nancap dan itu sakit sekali Sebentar lagi akan saya potong Pertama yang harus dilakukan adalah Cara menghandle baby iguananya Nah, untuk menghandle baby iguana sebelum kita potong kukunya Itu adalah dengan cara membaliknya Agar mudah seperti ini Kemudian kita pegang satu persatu bagian kaki-kakinya yang akan dipotong Nah, misalkan yang ini Kemudian tinggal kita memotong menggunakan pemotong kuku Jangan terlalu dalam juga Karena kalau terlalu dalam Nanti juga takutnya menyakiti iguananya Cukup bagian ujung-ujungnya aja Sampai dirasa ini tidak tajam lagi Nah, kita bisa lihat ini Nah, ini sudah Semuanya sudah saya potong Jadi kalau di gini kan sudah tidak setajam ketika sebelum saya potong Kemudian pindah ke bagian yang sebelah sini Sama kita potong Perlahan-lahan Karena kalau misalkan terlalu ke dalam juga Itu nanti akan berbahaya bisa berdarah Nah, contohnya ini Nah, ini ada yang saya terlalu dalam Kemudian pindah Ke kaki bagian belakang Nah, ini kukunya kan panjang sekali Terlihat kan di sini Panjang sekali Nah, untuk motongnya kita jangan terlalu dalam Cukup segini aja Nah, ini sudah tidak tajam lagi Sampai semua kukunya terpotong Nah, kurang dua lagi nih Nah, tinggal satu lagi Untuk bagian belakang Kita bisa membalik iguananya Diusahakan kalau bisa cepat Cepat karena takutnya nanti iguananya berontak Dan itu malah nanti bisa Menyakuti iguananya Nah, itu tadi Cara memotong kuku baby iguana Nah, kalau untuk memotong kuku baby iguana Itu sebetulnya tidak terlalu susah Karena memang pertama Handlingnya mudah Dan juga pada saat iguana ini berontak pun Kita masih mudah untuk memegangnya Nah, karena kukunya juga Meskipun tajam juga Tidak terlalu sakit Jika dibandingkan dengan iguana dewasa Tadi kan saya sudah berbagi tips Gimana caranya memotong kuku baby iguana Nah, di sini Di sini kita akan coba potong Kuku iguana ukuran juvenil Nah, untuk ukuran juvenil ini Segini ini kita memang agak harus hati-hati Dalam menghandling Karena kalau enggak Apalagi kalau iguananya jarang dipegang Itu biasanya dia akan agresif Dia akan gesit Kemudian ketika kukunya tajam Dia akan mencakar-cakar Dan itu Kalau dicakar sakit banget Contohnya seperti ini Ini barusan tadi saya mau ngambil Si Apa namanya ini Iguana juvenil ini Ini namanya natto Nah, ini seperti ini contohnya Nah, dia Karena jarang di handling Jarang di handle ya Jadi dia Wah, kukunya dan Bisa dilihat Sakit banget Nah, ini Makanya mau saya potong sekarang Nah, jadi tetap Kita pakai alatnya adalah Pemotong kuku Jadi saya tidak pernah menggunakan gunting Maupun Menyulut dengan putung rokok Bisa dilihat disini Kukunya Benar-benar Panjang-panjang Nah, caranya tetap sama Kita balik gini Nah, karena ini ukurannya sudah juvenil Tidak semudah Membalik baby Sehingga ya Pokoknya Dia bisa dipegang bagian kukunya Kemudian langsung kita potong Nah Untuk memotongnya sama Tidak boleh terlalu dalam juga Jadi kita potong yang bagian tajam-tajam saja Yang bagian Lancip-lancipnya ini Saya agak cepat ya disini ya Karena kalau Enggak nanti dia berontak lagi Nah, ini tadi Biar lebih aman Sebetulnya Kalau mau Pada saat memotong Kuku iguana ini Bisa menggunakan Sarung tangan Atau menggunakan lengan panjang Jadi itu memang Benar-benar lebih aman Tapi disini tadi Karena saya Apa namanya Enggak mempersiapkan itu Jadi enggak apa-apa Aduh Nah, jadi Dia Nah, ini kalau yang sebelah sini Sudah enggak sakit Tapi kalau yang sebelah sini Waduh Sakit banget ini Nah Oke Sudah dapet Nah, untuk Ini Bagian sini Akan saya potong Enggak saya cepatkan ya Kemudian untuk kaki belakang Nah, satu lagi Tinggal satu kaki lagi Aduh Wah, sakit banget ini Yang tajam Kalau yang sini Sudah enggak sakit Beneran enggak sakit Tapi kalau yang sebelah sini Waduh Akhirnya selesai juga Nah Kalau sudah seperti ini Dia mau Seperti apapun Enggak akan sakit Ya, maksudnya Tetap sakit Tapi tidak sesakit Pada saat kukunya dia Memang masih benar-benar tajam Nah, ini Ini Bisa dilihat hasilnya Ya Namanya hobi Ya, harus butuh perjuangan Nanti ya Luka-luka sedikit Seperti ini juga enggak apa-apa Oke, mungkin cukup Sekian Tips Dari saya Gimana cara Memotong Kuku baby iguana Dan Apa namanya Iguana Ukuran juvenil Nah Untuk Iguana dewasa Tidak saya praktekan sekarang Tidak Saya nanti Mungkin di video selanjutnya Karena mungkin Kalau untuk Iguana yang dewasa Saya harus menggunakan Peralatan yang Lebih safety lagi Jadi Kalau enggak Bisa hancur Nanti tangan saya Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Jangan lupa Like Subscribe Dan share video ini Jika Dirasa Bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax